Dadang Sumarna alias Dadang Buaya, preman kawakan asal selatan Kabupaten Garut, Jawa Barat mengungkapkan asal-muasal dirinya dijuluki Buaya, hal itu diungkapkannya kepada seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Garut di sela-sela pelimpahan berkas perkaranya jelang persidangan, Kamis, 22 Juni 2023. Dadang menyebut julukan tersebut disematkan oleh teman-temannya di pesisir pantai selatan Garut sewaktu dirinya masih bekerja sebagai nelayan, ia menuturkan, keahlian di masa lalunya itu membuatnya. Dijuluki Buaya, lantaran jago menangkap ikan sambil menyelam, Dadang juga menyebut dirinya terkenal lantaran sang ayah memiliki kemampuan khusus dalam mengobati orang, ayahnya itu diketahui sudah meninggal dunia. Kemampuan mengobati ayahnya itu, ucap Dadang, hanya cukup dengan membasuh air kepada orang yang sedang mengalami sakit atau luka. Dadang sebelumnya terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap dua orang warga hingga korban mengalami luka bacokan. Setahun sebelum itu, Dadang juga pernah menyerang markas koramil di Pamaung Pauk. Kini dalam kasus penganiayaan, Dadang bersama Yusuf, satu orang temanya yang berperkara yang sama, diserahkan oleh penyidik Polres Garut, Polda Jabar Kekejaksaan. Negeri Garut, Kamis, 22 Juni 2023, siang, Dadang datang dengan pakaian serba putih berpeci hitam dengan celana hitam. Ia tertunduk saat hendak memasuki kantor Kejaksaan Negeri Garut, ia menuturkan. Mulai hari ini Dadang berstatus sebagai tahanan Kejaksaan, Dadang juga sudah dipindahkan dari sel tahanan Polres Garut kerutan kelas 2B Garut. Ia menjelaskan, dari hasil pemeriksaan sementara oleh tim penuntut umum, Dadang bersama Yusuf dijerat dengan pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 ancaman hukuman 9 tahun. Dalam pelimpahan tersebut, pihaknya juga menerima empat alat bukti, yaitu pakaian korban dan sebilah pisau dengan panjang 30 cm milik tersangka. Yang ini, keterangan dari setiap alaman itu bahwa itu tidak ada keraguan, tidak ada kesalahan atau kekuliruan. Ya, baik, saya coba beriksa aja. Wahir di Garut, tanggal 22 Desember 1975, jadi selama ini lapi-lapi agama Islam, kerjaan layak, betul? Oh, kalau tulis pakai huruf cetak, huruf kapital ya. Tapi baca bisa? Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit? Kalau saudara bacanya sedikit-sedikit, dari sekian lembar di AP ini bisa... Terima kasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!